Pemirsa dalam rangka mensukseskan TMMD ke-111, Satgas TMMD bekerjasama dengan PLKB Kuala Mandorbe dengan menyelenggarakan pelayanan KB gratis di kantor PBKB Kuala Mandorbe. Dalam rangka mensukseskan TMMD ke-111, Satgas TMMD bekerjasama dengan penyuluh lapangan keluarga perencana Kuala Mandorbe dengan menyelenggarakan pelayanan keluarga perencana kesehatan gratis di kantor PPKB Kuala Mandorbe dan merupakan salah satu sasaran non-fisik program TMMD. Kegiatan pelayanan KB kesehatan tersebut diikuti oleh warga kejamatan Kuala Mandorbe dengan tanpa adanya penghutan biaya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Diyah Tutwuri Handayani, menjelaskan pelaksanaan kegiatan TMMD yang menyasar pada KB kesehatan sangatlah bermanfaat bagi warga. Pelayanan KB kesehatan merupakan kerjasama TNI dengan PLKB Kuala Mandorbe agar masyarakat terus mempertahankan sebagai peserta KB aktif sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelayanan kontrasepsi, metode kontrasepsi jangka panjang yaitu implant dan tubektomi. Untuk pelayanan instan, kami sudah melayani 29 aksektor di Kecamatan Kuala Mandor. Dan untuk pelayanan tubektomi, kami bekerjasama dengan rumah sakit TNI. Katika Musada, hari ini sudah dilaksanakan sebanyak 8 aksektor tubektomi ataupun pelayanan medis operasi wanita. Kemitraan antara TNI dengan DP3KB beserta tim lapangan Alhamdulillah berjalan baik untuk mendukung tercapainya program bangga kecana atau pembangunan keluarga, kepentingan dan keluarga berjana. Kemitraan ini diharapkan terus berlanjut dan kami sudah melakukan antara lain yang kita lakukan adalah perjalanan kerjasama dengan rumah sakit TNI Angkat Darat untuk melakukan pelayanan tubektomi sepanjang masa. Untuk tahun ini, untuk harti keluarga nasional target kami adalah 106 aksektor baru dan Alhamdulillah sudah dapat kami lakukan untuk 29 aksektor implant dan 8 tubektomi kemudian untuk pada hari tanggal 24 Juni 2021 di rumah sakit Katika Musada akan dilakukan pelayanan sebanyak 6 orang aksektor tubektomi dan insya Allah akan dihadiri oleh Bupati Kuburaya, Bapak Muda Hendraman beserta Kepala Perwakilan Bintang KBN Kalimantan Barat. Terima kasih atas kerjasama ini. Mbak Bila Hiktar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Kuburaya untuk Indonesia.